Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A16 kasusnya handphone tidak bisa di setup sampai ke tampilan menu karena user dari handphone ini lupa akun Google nya dan juga untuk OPPO A16 ini sudah tidak bisa kita bypass akun Google nya dengan bintang pagar 813 pagar ataupun bintang pagar 812 pagar kita akan gunakan metode lain untuk melakukan bypass akun Google pada OPPO A16 ini jadi kita coba untuk setup dulu handphone nya kita akan tahu dulu kasusnya disini handphone sudah kita sambungkan ke jaringan internet via wifi kemudian kita lanjutkan lagi setup nya salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan kita tunggu sebentar disini ada proses loading kemudian kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layar infonya user juga tidak tahu kunci layarnya kemudian kita coba keluar dari halaman ini dengan cara kita klik ik di pojok kiri atas kemudian setelah kita close halaman ini kita akan dialihkan lagi ke halaman verifikasi akun kita coba dulu kita tunggu sampai proses loading nya selesai dan pada halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google apabila ingat silahkan meloginkan akun Google nya tetapi kasusnya disini adalah akun Google nya lupa kita akan coba untuk bypass akun Google nya menggunakan bantuan SIM card namun kita harus men-setting terlebih dahulu SIM card ini dengan memberinya pin jadi SIM card yang tersetting pin ketika SIM card sudah kita setting pin kemudian SIM tersebut kita masukkan ke handphone maka akan muncul tampilan masukkan pin untuk kartu SIM seperti ini tinggal kita masukkan aja pin yang tadi kita buat kebetulan aku membuat pin 1234 kemudian enter dan sampai disini langsung kita lepaskan lagi SIM card nya jangan kita unlock kunci layarnya tetapi kita lepaskan SIM card nya dulu sampai muncul notifikasi belum masuk pada layar handphone ini dan ini dia kita akan menggunakan notifikasi belum masuk ini untuk bypass akun Google pada Oppo A16 ini dan juga ketika sudah muncul notifikasi belum masuk tersebut kita harus bergerak cepat karena jika tidak cepat maka notifikasi belum masuknya akan langsung hilang dan kita harus mengulangi lagi dari awal memasukkan kartu SIM sampai muncul pin SIM di layar handphone nya kemudian masukkan pin SIM nya dan kita cabut lagi kartu SIM nya oke kita tunggu sebentar ini dia sekarang kita cabut dulu kartu SIM nya sampai muncul notifikasi belum masuk pada layar handphone ini kemudian notifikasi ini kita bisa geser ke bawah sampai muncul notifikasi lagi dari bagian atas layar handphone nya mohon maaf ini terlalu lama tadi kita coba lagi untuk masukkan pin SIM pada kartu ini kemudian kita lepaskan SIM card nya sekarang dan kita tunggu sampai muncul notifikasi belum masuk di layar handphone nya kemudian kita geser ke bawah notifikasi belum masuknya sampai muncul notifikasi lagi dari bagian atas layarnya selanjutnya kita pilih logo pengaturan di pojok kanan atas layarnya sampai muncul notifikasi tidak ada SIM terinstall bisa kita klik OK dan kita sudah masuk ke menu pengaturan dari handphone ini untuk kartu SIM nya bisa kita lepaskan dulu sudah tidak kita gunakan lagi kemudian disini kita akan melakukan reset pabrik pada handphone OPPO A16 ini masuk ke pengaturan tambahan kemudian geser ke bawah masuk ke cadangan dan reset kemudian kita pilih reset ke setelan pabrik dan kita pilih hapus semua data kemudian hapus semua data lagi dan kita tunggu sebentar sampai handphone nya otomatis restart kemudian menyala lagi di logo OPPO bisa kita letakkan dulu handphone nya dan kita tunggu sebentar sampai muncul logo OPPO di layarnya selanjutnya handphone akan melakukan wipe data via recovery mode perhatikan di pojok kiri bawah layarnya ada logo atau tulisan recovery mode kemudian akan muncul tampilan wiping please wait do not perform any other operation kita tunggu sebentar sampai proses wiping nya selesai kemudian handphone akan restart kembali dan selanjutnya akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loading nya mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 menit dan proses ini tentu saja menghapus seluruh data yang ada di internal memory pada handphone ini karena faktanya ketika handphone terkunci akun google maka semua data yang ada di internal memory juga sudah hilang kenapa dari awal kita tidak langsung saja masuk ke recovery mode kemudian melakukan proses format data atau wiping data kenapa harus masuk ke menu pengaturan dan melakukan riset ke pengaturan pabrik ternyata sudah kita praktekan langsung masuk ke recovery mode tidak berhasil untuk bypass akun google nya tetap harus kita gunakan cara normal yaitu melakukan riset ke pengaturan pabrik melalui menu pengaturan oke selanjutnya handphone sudah selesai proses loading nya masuk di halaman pilih bahasa langsung kita pilih bahasa Indonesia kemudian berikutnya kita pilih wilayah langsung Indonesia saja kemudian selanjutnya kemudian disini kita pilih saya telah membaca kemudian berikutnya lagi kemudian kita sambungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via wifi karena tanpa koneksi internet kita tidak bisa melanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu silahkan bagi teman-teman yang tidak ada wifi bisa menggunakan data seluler karena disini kita ada wifi maka kita gunakan wifi saja kemudian setelah handphone terhubung ke jaringan internet via wifi kita bisa klik menu selanjutnya ini ada proses loading memeriksa update dan proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu sebentar sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading ini tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan semakin cepat maka proses loading nya juga akan cepat kemudian setelah selesai proses loading nya di halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja memeriksa kemudian tunggu sebentar memeriksa info lagi dan perhatikan sudah tidak ada konfirmasi kunci layar ataupun verifikasi akun yang muncul adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja kita bisa klik menu lewati di pojok kiri bawah kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu dan untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja sampai disini akun google nya sudah berhasil kita bypass tinggal kita setup handphone nya sampai ke tampilan menu jadi cukup mudah untuk bypass akun google pada handphone oppo terbaru intinya teman-teman harus bisa masuk ke menu pengaturan setelah kita bisa masuk ke menu pengaturan kita masuk lagi ke pengaturan tambahan kemudian cadangkan dan reset kemudian reset ke pengaturan pabrik dan kita pilih hapus semua data maka akun google pada handphone oppo sudah bisa kita bypass dan handphone ini bisa kita setup sampai ke tampilan menu tanpa ada kendala apapun lagi selamat datang di color os dan perhatikan handphone langsung masuk ke tampilan menu kita tunggu sebentar mungkin handphone ini agak lambat loading nya kita tunggu sampai muncul tampilan-tampilan menu di layarnya kita maklumi saja jika oppo a16 ini loading nya lumayan lama karena spesifikasinya juga kentang jadi kita harus sabar mengoperasikan handphone ini dan ini dia kita cek dulu di tentang ponsel oppo yang aku pegang ini adalah seri oppo a16 versi android 11 dan versi color os 11.1 sudah berhasil kita bypass akun google nya menggunakan cara yang mudah dengan bantuan kartu sim yang tersetting pin saja terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nauta yaaah